Pengertian Gaya Indra dan Ferry diperintahkan untuk memindahkan barang-barang ini ke gudang. Akhirnya, mereka berinisiatif untuk mengangkat barang-barang ini ke atas troli. Kemudian, Indra menarik troli tersebut dan untuk mempermudah troli itu bergerak, Ferry mendorong troli. Dari ilustrasi ini, dapat kita lihat bahwa ada dua orang yang mengerjakan gaya agar benda tersebut dapat bergerak, yaitu dengan menarik dan mendorongnya. Dengan demikian, gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Satuan Gaya dalam Satuan Internasional adalah Newton yang disingkat dengan N yang merupakan penghormatan bagi seorang ilmuwan fisika Inggris yang bernama Sir Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Dan, Satuan Gaya yang lain atau dalam CGS adalah Dian, disingkat DN. Newton dan Dian dapat kita hubungkan yakni sebagai berikut. Satu Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dian. Mengapa bisa demikian? Mari kita uraikan satu demi satu dengan menggunakan satuan dasar, yaitu 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat, dan 1 Dian sama dengan 1 gram sentimeter per sekon kuadrat. Sehingga, 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat, sama dengan 1.000 gram dikali 100 sentimeter per sekon kuadrat, sama dengan 100.000 gram sentimeter per sekon kuadrat, sama dengan 100.000 Dian, atau sama dengan 10 pangkat 5 Dian. Terbukti bahwa 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dian. Pengaruh Gaya Terhadap Benda Ketika kamu sedang mengayus sepeda dan tiba-tiba temanmu mendorong dari belakang searah gerakan sepedamu, maka kelajuan sepedamu akan bertambah. Tetapi, jika sepedamu yang sedang berjalan dan ditarik berlawanan arah dengan gerak sepeda, maka kelajuan sepedamu akan berkurang. Artinya, gaya dapat mengakibatkan perubahan kelajuan gerak benda. Hmm, apakah gaya hanya menyebabkan perubahan kelajuan gerak benda saja? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan kegiatan sederhana sebagai berikut. Sediakan sebuah bola sepak, sebuah bola kasti, selembar kertas, dan sebuah balok. Satu, letakkan bola sepak tersebut di atas tanah, lalu tendanglah. Apakah bola itu bergerak? Tentu saja, bola yang semulanya diam menjadi bergerak. Dua, letakkan sebuah balok kayu pada lantai kasar. Kemudian, doronglah balok tersebut agar bergerak. Apakah balok itu terus bergerak ataukah berhenti pada suatu saat? Ternyata, balok berhenti pada suatu saat. Tiga, coba remas selembar kertas. Kemudian, kertas tadi kamu sobek-sobek. Bagaimanakah ukurannya? Setelah diberikan gaya pada kertas itu dengan meremasnya dan menyobeknya, maka bentuk dan ukuran kertas akan berbeda dari sebelumnya. Empat, mainkan bola kasti dengan temanmu. Bola yang dilempar oleh temanmu ke arahmu akan kamu pukul dengan menggunakan pemukul kayu. Apakah arah gerak bola berubah? Arah bola akan berubah dari yang semula dekat denganmu, kemudian menjauh darimu. Dari kegiatan-kegiatan sederhana ini, maka kita dapat simpulkan bahwa ada lima perubahan yang ditimbulkan oleh gaya, yaitu 1. Perubahan kelajuan benda 2. Benda diam menjadi bergerak 3. Benda bergerak menjadi diam 4. Bentuk dan ukuran benda berubah 5. Arah benda berubah Melukis gaya Bagaimana caramu jika disuruh untuk melukis gaya? Gaya dapat dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah. Misalkan, sebuah gaya F kita lukiskan dengan anak panah O A. Anak panah memiliki titik tangkap O, ujung A, panjang O A, dan arah gaya dari O ke A. Titik tangkap menyatakan titik di mana gaya F bekerja. Panjang anak panah menyatakan nilai atau besar gaya. Dan, arah anak panah menyatakan arah gaya. Ketika kamu menyatakan bahwa gaya 6 Newton bekerja pada sebuah benda, dan temanmu bertanya ke arah mana gaya tersebut bekerja, untuk menjawabnya, kamu bisa mempraktikannya. Misalkan, dengan menarik mobil-mobilan dengan seutas tali. Ketika mobil-mobilan ini kamu tarik 6 Newton ke kiri, apakah sama pengaruhnya terhadap mobil ketika ditarik 6 Newton ke kanan? Gaya F 6 Newton menyebabkan mobil-mobilan ini bergerak ke kiri. Sedangkan, gaya F 6 Newton ke kanan menyebabkan mobil-mobilan ini bergerak ke kanan. Jadi, gaya 6 Newton ke kiri berbeda dengan gaya 6 Newton ke kanan walaupun nilainya atau besarnya sama. Dapatkah kita simpulkan bahwa gaya merupakan sebuah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah? Oleh karena itu, untuk menyatakan gaya, kita harus menyatakan berapa besarnya dan ke mana arahnya. Gaya bernilai positif jika gaya berarah ke kanan atau ke atas, dan gaya bernilai negatif jika gaya ke arah kiri atau ke bawah. Taukah kamu bagaimana cara melukis penjumlahan gaya? Nah, misalkan diberi dua buah gaya, gaya F1 dan F2. Jumlah gaya F1 dan F2 dilukiskan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama, lukis salah satu gaya, misalnya F1. Langkah kedua, lukis gaya kedua. F2 dengan titik tangkap gaya kedua berimpit dengan ujung gaya pertama. Langkah ketiga, Jumlah kedua gaya, F1 dan F2, adalah anak panah yang menghubungkan titik tangkap gaya pertama ke ujung gaya kedua. Cara melukiskan penjumlahan gaya dengan langkah-langkah seperti ini disebut metode poligon. Lalu, bagaimana cara melukis selisih gaya? Misalkan kamu diminta melukis selisih gaya F1 dan F2, ditulis menjadi F1 dikurang F2. Secara matematis, selisih gaya dapat menjadi penjumlahan gaya, yakni seperti berikut. F1 dikurang F2 sama dengan F1 ditambah minus F2. Dengan minus F2, besar gayanya sama dengan gaya F2. Tetapi, arahnya berlawanan. Dari penjelasan ini, maka untuk melukis selisih gaya sama seperti melukis penjumlahan gaya. Hanya saja, gaya kedua harus dibalik arahnya. Langkah pertama, Lukis gaya pertama F1. Langkah kedua, Lukis gaya kedua atau F2. Nah, jika sebelumnya F2 ke kanan atas, maka untuk mencari selisih gaya F2. Arah gaya kedua harus dibalik arahnya. Langkah ketiga, selisih kedua gaya atau F1 kurang F2, adalah anak panah yang menghubungkan titik tangkap gaya pertama ke ujung gaya kedua. Mengukur gaya. Di laboratorium sekolah, umumnya gaya diukur dengan menggunakan neraca pegas atau dinamometer. Neraca pegas memiliki skala berupa angka yang tertera di samping. Posisi jarum menunjukkan besar gaya. Jika jarum menunjukkan angka 6, maka besar gaya sama dengan 6 newton. Agar kamu memahami bagaimana cara mengukur gaya, lakukan kegiatan sebagai berikut. Pilihlah sebuah neraca pegas. Nah, apabila neraca yang kamu pilih terlalu kuat atau terlalu lemah untuk satu percobaan, gantilah dengan neraca pegas yang lebih cocok. Lalu, ukurlah gaya ketika kamu membuka pintu lemari, mengangkat kursi kayu kecil, mengangkat benda yang masanya 1 kilogram, mengangkat benda yang bermasa 20 kilogram. Dan, dari hasil kegiatanmu diperoleh sebagai berikut. Kegiatan Membuka pintu lemari, 6 kilogram. Gaya yang diperlukan, 58,8 newton. Kegiatan mengangkat kursi kayu kecil, 3 kilogram. Gaya yang diperlukan, 29,4 newton. Kegiatan mengangkat benda dengan masa 1 kilogram. Gaya yang diperlukan, 9,8 newton. Kegiatan mengangkat benda yang bermasa, 20 kilogram. Gaya yang diperlukan, 196 newton. Jika kamu analisa hasil percobaanmu ini, misalkan untuk percobaan nomor 3, gaya untuk mengangkat masa sebesar 1 kilogram. Maka, gaya yang diperlukan sebesar 9,8 newton. Bandingkan dengan percobaan nomor 4. Untuk mengangkat benda yang bermasa 20 kilogram adalah sebesar 196 newton. Atau, jika kamu bagikan 196 dengan 20, hasilnya adalah 9,8 newton. Artinya, setiap kali kamu mengangkat benda yang bermasa 1 kilogram, gaya yang diperlukan sebesar 9,8 newton. Nilai 9,8 newton merupakan konstanta gravitasi bumi yang akan kita pelajari selanjutnya.